Jalur alternatif yang digususkan untuk pemudik yang menggunakan roda 2 dari arah Jakarta, tujuan Jawa Tengah, dan sejumlah wilayah lainnya di arah timur, disiapkan petugas kepolisian dan dinas perhubungan Kabupaten Karawang, mulai dari Tanjung Pura hingga Cikalong, perbatasan Karawang-Subang. Jalur ini disiapkan mengantisipasi kepadatan atau kemacetan jalur mudik arteri Karawang menuju Jawa Tengah dan wilayah lainnya. Dengan disediakannya jalur alternatif ini, kepadatan bisa pecah dan kendaraan pemudik roda 2 bisa lancar, tidak terjebak macet di jalur arteri. Jalur mudik alternatif akan merintasi jalur pinggiran Kota Karawang, dan untuk mengantisipasi kemacetan di jalur ini, polisi akan mendirikan sejumlah posko, seperti di pasar-pasar tradisional di sepanjang jalur alternatif khusus motor tersebut. Kalau alternatif kami memang selama ini sudah berjalan, yaitu di Tanjung Pura, kemudian melalui jalan baru, nanti akan lewat ke arah Sekuro, tembus Cikalong. Itu khusus kendaraan-kendaraan roda 2, yang nanti dimungkinkan akan sangat memadati jalur arteri, sehingga kita menyiapkan jalur khusus untuk roda 2, jadi tidak terbentur dengan roda 4 yang akan masuk ke jalur arteri, kemudian di arah Kesambi, kemudian dari Jomin dan Cikalong. Yang perlu diwaspadai dari jalur alternatif khusus roda 2 tersebut adalah minimnya penerangan jalan, sehingga apabila melakukan perjalanan malam hari, pemudik agar lebih waspada dan berhati-hati. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat